Pemirsa memperingati usia ke-25-nya, IJTI menggelar acara Sarasehan Nasional menubuhkan jurnalisme positif dan menjaga kemerdekaan pers di era digital, terutama mengingatkan para jurnalis televisi dalam membuat menyiarkan pemberitaan, terutama menjelang pemilu. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI menghimbau media dan jurnalis untuk mengedepankan jurnalisme positif dalam melaporkan berbagai isu, termasuk jelang pemilu serentak 2024. Jurnalisme yang berkualitas menjadi penting dalam menjaga kemerdekaan pers di era digital saat ini. Memperingati usia ke-25-nya, IJTI menggelar acara Sarasehan Nasional menumbuhkan jurnalisme positif dan menjaga kemerdekaan pers di era digital di salah satu hotel di Jakarta. Sarasehan ini menjadi momentum untuk mengingatkan para jurnalis televisi dalam membuat atau menyiarkan pemberitaan, terutama menjelang pemilu. Ketua IJTI, Harry Kurniawan, menyebut, para jurnalis memang dituntut untuk menyiarkan berita yang sesuai fakta, bermanfaat, dan tentunya berkualitas. Di era digital ini, publik dihadapkan dengan polusi informasi yang harus ditanggulangi oleh media dan juga jurnalis. Karena itu, jurnalisme positif dinilai dapat menjadi salah satu cara menghadapi polusi informasi. Kita berharap sih tahun ini, kemudian juga bertepatan dengan menjelang pemilu, kita jadikan momentum yang baik untuk kembali mengingatkan kepada seluruh jurnalis, khususnya tergabung dalam IJTI, untuk memahami pelitian tentang arti dari jurnalisme itu sendiri. Dan kita memang di IJTI mengusung jurnalisme positif, yaitu jurnalisme yang memikirkan dampak, yang mempertemukan apa yang akan terjadi setelah kita bertaka. IJTI terus berkomitmen kepada anggotanya agar mengedepankan kemerdekaan pers terlebih jelang Pesta Demokrasi tahun depan. IJTI mendorong agar para jurnalis terus berupaya menghadirkan jurnalisme berkualitas di tengah masyarakat. Sela Rizky, Jakarta